Nah, doktrin Calvinis, yaitu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Sebelum dunia dijadikan, ditentukan, dan dipilih Dan itu ada di Alkitab, Thomas Karena doktrin adalah suatu rumusan, dan nanti finalnya, yaitu apa? Yaitu Alkitab, semuanya Betul? Betul Semua harus berdasar Alkitab Nah, yang kedua, juga ada namanya doktrin Armenian, Thomas Bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan Nah, bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, Pak Dawud Diperjuangkan Itu artinya apa? Bahwa, ini kan saya waktu itu belajar Alkitab, Thomas Ya, Pak Dawud Bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, Thomas Ada dari pihak Allah dan pihak manusia, Thomas Contohnya ada lagi, Thomas Ya, Pak Dawud Yaitu Nah, yaitu apa, Thomas? Yaitu tentang Saul Ya Dia dipilih Tuhan, tapi ditolak Tuhan Betul? Betul, Pak Dawud Tentang Judas Judas dipilih Tuhan, tapi bunuh diri Betul, Pak Dawud? Betul, Pak Dawud Ini pun juga dasarnya juga ada semua itu, Thomas Ya Jadi, ada namanya jalan keselamatan Menurut doktrin dari Calvin Nah, kedua Jalan keselamatan Menurut doktrin Armenia Nah, waktu mereka berdebat Doktrin didebatkan sampai kiamat juga belum selesai, Thomas Nah, saya ditanya dari Daud Doktrinnya apa? Apa yang terjadi, Thomas? Saya ngomong Saya doktrin ketiga Bingung Jalan keselamatan yang ketiga, doktrinnya Tahu nggak apa, Thomas? Nggak tahu, Pak Dawud Kembali ke Alkitab Bahwa keselamatan itu anugerah Anugerah Dan keselamatan itu dua sisi Pertama Dari Allah Bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan Dan anugerah Betul Yang kedua Manusia Yang percaya Merespon Manusia apa, Thomas? Merespon? Merespon, Pak Dawud Merespon Jadi ingat Dari pihak Allah Ingin semua manusia Amin Sampai Allah datang ke dalam dunia Menjadi manusia Betul? Elohim Elohim Menjadi manusia Ingat Elohim Menjadi manu Manusia Betul? Betul Ingat Makanya Tuhan Yesus itu Hakim yang adil Kenapa, Thomas? Untuk menghakimi manusia Harus manusia Betul? Betul Nah, betul? Betul Yang menghakimi manusia Harus apa? Harus manusia Manusia Makanya kan Hakim Tidak bisa Ngadili orang gila Iya Coba orang gila Bisa enggak di pengadilan Di hukum? Nggak bisa Bebaskan, Pak Dawud Betul? Betul Betul Ya, ingat Ini hakim dunia loh, Thomas ya Di pengadilan Kalau hakim Tidak bisa mengadili orang gila Betul? Betul Nah, kenapa Allah Elohim Jadi manusia Karena untuk mengadili manusia Harus jadi manusia Setuju? Setuju Yang setuju angkat tangan Makanya Elohim Menjadi manusia Dan itu adalah Dalam sejarah Sekali aja, Thomas Iya Elohim menjadi manusia itu Dalam sejarahnya, Pak Thomas? Sekali-sekali, Pak Sekali saja Nah, betul? Betul Dari pihak Elohim Dari pihak Allah Ingat Merindukan Semua manusia Diselamatkan Betul? Yes Tetapi keselamatan itu Harus ada respon Dari manusia Yes Respon dari apa, Pak? Manusia Respon Menjadi apa? Respon dari apa? Manusia Dari manusia Nah Untuk apa? Menerima anugerah keselamatan itu Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yes Dan yang menerima itu Pertama menerima anugerah keselamatan Percaya Dan yang kedua Pertobat, Thomas Yes Apa, Thomas? Pertobat Pertobat Nah Meninggalkan manusia lama Nah Dan hidup dalam pertobatan Berbuah Betul? Yes Betul? Betul Betul Yang kedua Yang ketiga Yaitu apa? Setia, Thomas Yes Nah Ingat Apa, Thomas? Setia Setia Dari awal sampai akhir Ingat Kan banyak kejadian Di pertengahan jalan Tiba-tiba Jatuh dalam dosa Betul tak, Thomas? Betul Ada berapa kejadian Murtad Betul tak, Thomas? Betul Jadi Kesetiaan itu Penting Betul Nah Dari awal sampai apa? Akhir Sampai kita mati Dan yang keempat Mengabdi, Thomas Yes Mengabdi Melayani Tuhan Tidak harus Jadi pendeta Tidak harus Jadi gembala Yes Yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan Memberitakan Injil Berbuah, Thomas Kita adalah Suratan Kristus Betul, Thomas? Betul Keselamatan itu Adalah Anugrah Jadi ingat Tidak mudah Untuk selamat, Thomas Karena kita harus Berjuang Tetapi ada Pengecualian, Thomas Ada apa, Thomas? Pengecualian Ada pengecualian Yaitu apa? Kalau orang itu Mau mati Dia bertobat Percaya Yesus Selamat, Thomas Betul Karena apa? Anugrah Keselamatan Karena dia Tidak ada Waktu Untuk bersaksi Yes Tidak ada Waktu Untuk Menjadi apa? Mengabdi Mengabdi Nah Kenapa? Karena dia mau mati Contohnya siapa, Thomas? Penjahat Yang disebelahnya Yesus Yes Dia menerima Anugrah Keselamatan itu Penjahat Disebelahnya Yesus Tidak sempat Berbuat baik Tidak sempat Untuk bersaksi Betul gak, Thomas? Betul Tapi dia berkata Yesus Kalau engkau datang Jadi raja Ingatlah aku Amin Amin Dia terima Keselamatan Itu karena Anugrah Makanya Saya lebih suka Yang jalan yang ketiga, Thomas Kembali ke Alkitab Kembali ke Alkitab Tidak usah ribut-ribut Tidak usah ribut-ribut Bagaimana, Thomas? Betul, Pak Thomas Dan kita penting Merespon Anugrah itu Ya Kita pertahankan Iman kita Kita setiap Kita berjuang Sampai akhir Betul Kita menjadi Saksi Tuhan Amin Dan doktrin ini Saya diajarkan Sama Guru saya Sekolah Alkitab Pendeta Daniel Supoyo, Thomas Ya Dan waktu itu Dia juga Paham tentang Armenian Dan dia paham Tentang Calvinis Nah Tapi saya ngomong Sama pendeta saya Lebih aman Saya yang ketiga Aja lah Kembali ke Alkitab Kembali ke Alkitab Siapa yang setuju Angkat tangan Artinya apa Dua doktrin itu Semua ada dasarnya Thomas Iya Betul Betul Tetapi yang ketiga Ini adalah apa Tidak usah pusing Tidak usah ribut Betul Yang penting Kita mempercayakan Hidup kita Kita berserah Kita beritakan injil Menjadi saksi Tuhan Dan semua Kembali ke Alkitab Dan kita menerima Anugerah keselamatan itu Jangan disiasiakan Dan selama kita hidup Adalah untuk berbuah Melayani Tuhan Dan Memberitakan injil Tuhan Makanya Saya dengerin istri saya Udah papi Jangan lihat Yang berhubungan Youtube Berhubungan dengan papi dulu ya Ya Gitu Yang penting papi melayani Tuhan Tuhan aja Tapi tiba-tiba Tuhan Bercara sama saya Thomas Iya Diam Berkati Ampuni 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 Yang ketiga Dan yang keempat Yang penting kita berbuah Siapa yang setuju angkat tangan Thomas Jadi ingat Ada tiga jalan Tiga jalan Ada berapa Thomas Tiga jalan Pilih jalannya ketiga Kembali ke Al Kembali ke Alkitab Betul Betul Jadi ingat Ingat Keselamatan itu ada dua sisi Thomas Iya Sisi Tuhan Sisi Elohim Iya Dan sisi manusia Sisi manusia adalah pak Merespon Percaya Betul Bertoba Setia Betul Thomas Betul Dan mengabdi Betul Betul Nah mengabdi itu tidak harus jadi pendeta Thomas Iya Engkau jadi berkat Berbuah Berbuah Dari saksi Tuhan Tuhan Dan tugas kita satu Thomas Ingat Amanat agung Amanat agung Injil Injil Kristus Sampai ke ujung bumi Sampai ke ujung bumi Makanya yang setuju kita wedangan dulu Thomas Aduh Aduh Saya minum Minum air Minum Hal 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 Tujuh Thomas Tujuh pak Ada berapa jalan Thomas Ada tiga Pilih yang ketiga Apa Thomas Kembali ke Alkitab Apa Thomas Kembali ke Alkitab Dan firman Tuhan Ingat Alkitab adalah Sepenuhnya Firman Tuhan Firman Tuhan Itu yang kita percaya Itu yang paling penting Pak Tau Kita tidak usah Membanggakan diri kita Di hadapan Tuhan Kenapa Thomas Karena di hadapan Tuhan kita Tuhan ya Pak Thomas ya Di hadapan Tuhan itu Segala kehebatan kita Itu seperti kain kotor Thomas Seperti apa Thomas Kayu kotor Iya Jadi Kita lebih baik apa Belajar rendah hati Ingat Kita semua harus apa Thomas Pesan Tuhan Kalau kita Ada yang menjolini Atau ada orang yang Ngata-ngatain kita Ada orang Apapun ya Thomas ya Ya Dalam keluarga kita Dalam pelayanan kita Bisnis kita Gitu lah Thomas Yes Nah Ampuni Ampuni Berkati Thomas Tahu tidak Kenapa Tuhan pasti bela kita Kenapa Pak Daud Kenapa Tuhan pasti bela kita Karena Tuhan lebih tahu Pak Perkara sebenarnya Nah sekarang saya beritahu Yes Alkitab berkata Kita diciptakan Tuhan Thomas Ya Tergambar Serupa Dengan Tuhan Tuhan Ya itu Ingat Thomas Ya Pak Daud Tergambar Apa Thomas Pak Dengan Tuhan Ibaratnya Kalau zaman modern ini Ibaratnya ini Foto Kopi Apa Thomas Foto Misalnya Saya di foto Thomas Foto itu Ditaruh di ruang tamu Ya Mirip Tiba Thomas datang Ngeludahin foto saya Nginjek-injek foto saya Saya marah tidak Thomas Tidak perlu Loh kalau foto saya di injek-injek Yang pasti Negor Thomas Kenapa Negor Thomas Sekalipun itu foto Itu bicara tentang apa Harga diri Harga apa Harga diri Dan kehormatan Ya Nah Alkitab berkata apa Kita ini Segambar Serupa dengan Tuhan Nah Kalau kita ada yang Menjolimin Ada yang Memfitnah Bahkan Menjatuhkan Menghancurkan kita Tenang-tenang aja Thomas Kenapa Thomas Karena kita ini Gambar rupanya Tuhan Nanti yang Yang negor siapa Tuhan Serupa Karena kita adalah Gambar rupanya Tuhan Jadi kalau sudah punya Suami Yang ngaco-ngaco Susah Menjolimin Saudara Saudara Berdoa Tuhan Ampuni dia Saya Aku adalah Segambar Serupa dengan Engkau Amin Nah Tapi jangan Gini Thomas Tuhan Aku udah Gambar rupamu Ini suamiku Nakal dan jahat Ambil Dari bumi ini Angkatlah Dari buka Bumi ini Yang remoti kata ini Selesaikan Amin Amin Thomas Amin Harus Suaminya Diam Puni Dan diberkati Dan diam Diam Kita berdoa Sama Tuhan Supaya Tuhan Yang Beruntahan Amin Amin Betul Betul Tidak usah Bela diri Thomas Betul Ada berapa jalan Thomas Tiga Pak Daud Pak Daud Ini yang ketiga Kembali ke Alkitab Betul Ada kata-kata Ada kata-kata yang masih saya inget Sampai sekarang Thomas Apa Pak Daud Itu aja Repot Sama Pak Daud EGP Emang gue pikirin Penting apa Thomas Yang penting Berkati Berkati Ampuni Diam Diam Jadi Ingat Kalau menurut saya Thomas Keselamatan itu Ada dua Sisi Dua Sisi Padahal pilihan ketiga Dua sisi Sisi Pihak Allah Pihak Allah Pihak Manu Manusia Artinya Bahwa Ingat Keselamatan itu Adalah anugerah Dan harus ada respon Dari Manu Manusia Amin Amin Pertama Ada doktrin apa Thomas Kal Kalvinius Nah kedua Apa Thomas Armenian Armenius Apa Armenian Tahu Jadi Dua doktrin ini Jalan keselam Matan Ada dua doktrin Nah Tapi yang Paling aman Yang ketiga Thomas Yang ketiga Kembali ke Alkitab Ingat Thomas Tuhan ingin menyelamatkan Saudara Amin Tetapi Anda Kalau tidak terima Tuhan kan tidak maksa Thomas Betul Tuhan gak suka maksa Betul 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 Jadi harus ada respon Manu Manusia Nah Nah sekarang Ingat Thomas Dalam sejarah Hanya sekali Allah jadi manusia Manusia Ingat Waktu dia datang Ingat Thomas Ya Ada tahun Cina Betul Betul Ada tahun Jawa Betul Betul Ada tahun Ada tahun Ada tahun apa lagi lah Lupa saya Thomas Ya Betul Betul Tapi yang dipakai seluruh dunia Tahun Masehi Tahun Yesus Kristus Betul Ingat Ingat Thomas Dia datang Ingat Thomas Ingat Dia datang Maseh Masehi Tahun Yesus Kristus Makan ada sebelum Masehi Dan sesudah Masehi Jadi Thomas Mending kita sekarang Saudara tinggal pilih Apakah saudara Mau menerima anugerah Keselamatan itu Karena dari pihak Allah Merindukan Manusia Diselamatkan Amin Amin Sampai rela Datang menjadi Manusia Elohim Datang menjadi manusia Amin Keselamatan itu adalah Anugerah Terima kasih telah menonton